Jadi Raffi amat kaya itu gara-gara saya emang Gara-gara saya, bener Oh iya, ini nih bang Sebelumnya ngomong-ngomong kayaknya kemarin saya pernah nonton di channel Res Entertainment Kayaknya ada ada Kok bisa masuk gitu bertemu sama Raffi dan Agita Itu gimana ceritanya sih? Ya, kebetulan saya itu mbak subscribernya Ranz Oh subscriber Dari mulai Ranz itu masih 2 jutaan subscribernya itu Dari masih 2 juta ya subscriber Oke terus Ternyata ini penyumbang, penyumbang kekayaan Raffi dan Agita ya Ya salah satu Jadi Raffi amat kaya itu gara-gara saya emang Ya gara-gara Riza, bener Karena sudah subscribe dia Terus-terus kemarin pasti diajak gitu jalan-jalan Jadi jadi guide tour Iya jadi gini kan kemarin kan Raffi keliling dunia tuh ya Ya keliling dunia Terus Afrika itu dapet jatah Maroko Saya dapet kabar dari ketua PPI-nya sini Oh berarti heboh ya ketika Raffi kesana langsung PPI yang bergerak gitu ya Iya masalahnya, ya masalahnya dari Raffi-nya juga menghubunginya ke PPI Marokimba PPI, oke Setelah saya berangkat itu malem-malem Tapi itu posisinya rame-rame atau Reza sendiri aja? Rame sih sama temen-temen mahasiswa yang di Marrakesh ikut nganterin semua sih Oh ikut nganter berarti ya Terus gimana keperasaannya setelah ketemu idola? Wah ya seneng banget mbak apalagi di akhirnya itu kan ditraktir lagi aduh Oh ditraktir ya Iya dibeliin baju 2 picis 2 picis lah Eh kamu pilih 2 picis 2 picis terserah kamu Iya Boleh sebut merek gak nih? Boleh sebut merek gak nih? Iya boleh 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 Apa tuh mereknya? Oh Ya mungkin kalau buat Raffi kan itu murah ya Tapi kalau buat kami itu termasuk mahal Jadi dimasukin ke Zara Ke Zara oh Wow Jadi merasa mewah sekali ya ketika di ajak belanja ke Zara Masya Allah merasa mewah sekali Merasa mewah sekali Orang masuk restoran Masya Allah Masuk restoran yang gak pernah Gak sia-sia ya berarti Masya Allah gak sia-sia gak sia-sia udah pokoknya Berarti ada berapa orang itu yang ditraktir untuk masuk ke Zara itu? Kebetulan pas itu akhir-akhir yang hanya bertahan menemani Raffi sampai akhir itu cuma 4 orang Nah akhirnya cuma 4 orang itu yang ditraktir ya Kirain sampai 20 orangan gitu kan Waduh kalau itu mungkin Raffi mikir-mikir juga Benar 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 Oh iya Eza Terus ini juga nih Kan disana ketika kita berbicara tentang budaya pasti ada yang berbeda ya Nah untuk kultur yang mungkin disana dipraktekan gitu Maksudnya yang sangat membudidaya disana Tapi mungkin terlihat aneh gitu di Indonesia Kalau dibawa ke Indonesia ada gak budaya yang seperti itu? Atau hal yang disana sering dilakukan Tapi ketika kita ceritakan ke orang Indonesia Ih apaan sih gitu Aneh banget Ada gak yang kayak gitu? Ya mungkin disini itu ya karena Marok itu negara identik dengan Tasawufnya ya Mbak ya Oh Tasawuf ya identik dengan Tasawuf betul Alah jadi budayanya itu budaya yang berbau-bau agama seperti contoh disini itu Ya kalau semisal di malam Ramadan ini banyak sekali yang mengadakan acara kayak istilahnya istihkosahan bareng lah ya Istihkosahan bareng Istihkosah bareng benar Alah Cuman mereka itu istihkosahnya itu dengan menggunakan apa ya gerakan-gerakan yang khasnya mereka sendiri gitu loh Mbak Istihkosah dengan gerakan sendiri ya Itu pernah lihat gak di Indonesia? Reza sendiri pernah lihat gak? Enggak ya Gak pernah gak pernah lihatnya disini doang Lihatnya disini doang Oh ya bener Ya karena saking anehnya gerakan mereka Pas kami ikut kami mahasiswa Indonesia ini ikut acara tersebut ya Pernah mencoba mereka sendiri Emang gerakannya kayak gimana itu? Aduh gimana ya Ya kan mereka juga ya pas misal la ilaha illallah itu Ya mereka gerakannya itu alai gini-gini gitu Mbak Yang ketika Ternyata akad badan ini Zikir la ilaha illallah yang loncat-loncat gitu ya 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 seperti itulah model-model seperti itulah Hmm itu salah satunya itu istihkosah seperti itu apa hanya ada di saat bulan Ramadan atau di bulan-bulan biasa juga ada? Ya sebenarnya di bulan biasa ada cuman lebih sering di bulan Ramadan karena memang ya Ya tapi Ya tapi kalau sekarang ini karena ada ya itu sosial-distancing itu jadi dilarang semua Ya Covid-19 memisahkan kita semua lah ya berarti Ya bener Mbak aduh Oke Reza kalau misalnya target berapa tahun lagi nih akan pulang ke Indonesia Reza? Insyaallah tahun depan Kalau lancar amin Tahun depan amin Oke kalau misalnya kayak gitu kira-kira Apa sih hal positif Yang ada di Maroko Yang kira-kira nanti bisa diterapkan Ketika Reza sampai Di Indonesia Oke Yang pengen banget saya terapkan di Indonesia Terutama kan saya Seperti yang ceritakan Jakmar tadi punya pondok Itu kan mbak ya Ya bapak saya punya pondok ya Gus ya Gus Gus Reza Gusuran Dimana sih pondoknya saya belum tau loh Di daerah Parakan Di daerah Tarakan Parakan Itu deketnya Wonosobo itu Main saja Oke siap Nah itu Sistem pendidikan terutama pada saat Menghapalkan Quran itu yang pengen Saya terapkan banget di Indonesia mbak Sistem pendidikan pada penghafalan Al-Quran Emang disana bagaimana? Nah kalau disini itu Masih kayak tradisional banget Kayak kuno banget lah ya Dalam tanda kuno Itu masih pakai lauk Lauk itu papan Oh pakai papan Jadi mereka itu Menulis Apa yang didiktekkan oleh gurunya Jadi guru mendiktek mereka nulis di papan itu gitu ya Habis itu Dikoreksi dulu sama gurunya Tulisannya benar atau tidak Kalau udah benar baru suruh ngapalin Ntar kalau udah hafal Berarti kayak imla gitu ya jatohnya Cuma itu nanti Sistem tikrornya Sistem pengulang-ulangnya Sistem pendidikan Hapalan itu nancep banget Nancep Berarti itu Kuno ya Seakan-akan kelihatan ribet banget Cuma itu Asetnya itu loh Maksudnya nancepnya itu Benar-benar ya Allah Berarti lebih nancep ya Dengan metode yang seperti itu Mungkin kayaknya di Indonesia Masih ada gak ya Dengan metode yang seperti itu Guru mendiktek Lalu muridnya Menuliskan di opat tulis Dan diulang-ulang gitu Kalau setahu saya ya Sejauh penangkat tahun saya Pokoknya yang sistem Maroko ini Belum ada saya di Indonesia Masalahnya Oh belum ada Belum ada kalau di Indonesia Masalahnya rata-rata Hufat Pondok Hufat di Indonesia itu Penaktifasnya Mereka itu yang langsung menghapal saja gitu loh Ya mungkin sebab Betul Ada yang imlah juga Cuma porang-pondok di Indonesia itu Langsung dihapalin Tanpa menulis Langsung dihapal Tanpa menulis Benar Jadi makanya banyak kejadian Mereka para Hafiz Quran itu Ketika disuruh menulis bahasa Arab Salah Mungkin di situ ya kekurangannya Karena mereka langsung menghapal Tapi tidak melatih tulisan Iya benar Iya Banyak-banyak kayak gitu tuh Banyak banget Karena saya pengalaman juga Oke Oke Tapi kalau misalnya untuk spesifikasi pendidikan pondok Gus Pondok Gus yang gendri itu pondok modern kah, salaf atau pondok hufas juga? Ya jadi kalau pondok paraan sendiri Kiai para itu ada dua pondok ya Yang satunya itu masih salaf Dalam artian salaf Tanpa sekolah Ya enggak sekolah Oh tanpa sekolah Oh Ya mengaji 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 ya Kalau yang cabangnya itu Sama sekolah juga enggak? Ada sekolahnya berarti ya? Oh Ngaji dan sekolah umum gitu ya? Yep Seperti itu kalau yang cabangnya Kalau yang pusat tetap salah Kira-kira masih penasaran ya soal bulan puasa Apakah ada salah satu makanan terkenal di Indonesia ya? Makanan-makanan khas Tajil di berbuka puasa di Indonesia Ada enggak? Orang jual di Marokos itu? Ada Enggak ada ya? Enggak ada Pasti risol gitu ya? Sama Oh Kalau Mungkin kalau yang mirip risol ada Mirip risol ada Yang mirip-mirip itu ada ya? Rasanya beda Dan namanya pun juga pasti beda ya? Iya Masalahnya disini juga Kalau buat buka puasa Punya makanan khas sendiri mbak Oh Ada makanan khasnya apa itu? Itu namanya Ya Hari roh Hari roh itu model kayak Hari roh Gitu Oh hari roh kayak sup Oh saya baru mau nyebut sup Itu kalau pas buka puasa disini Keluarga-keluarga pasti bikin itu semua Oh bikin Bikin hari roh itu ya Ini sup yang gurih Atau sejenis kolak gitu Gurih, gurih Oh gurih Saya kayak ngebayanginnya itu sup yang di Tempat makan Dan his di Indonesia Sebuah Kayak si ya Sup-sup yang gurih gitu Aduh Aduh Ya kental gitu sih Kentel modelnya Ya kental gitu kan Oh iya Masih penasaran nih Untuk kreisa sendiri Selama 4 tahun disana Apakah pertama Menempuh pendidikan di Maroko Dengan jalur beasiswakah Atau Biaya sendiri nih? Alhamdulillah Saya S1-nya itu Mendapat beasiswa dari S1-nya beasiswa Oh dari kerajaan sana Berarti ya buka dari Indonesia Iya bukan Tapi lewat jalurnya itu Mbak lewat jalur kemenak Oh lah dari jalur kemenak Tapi beasiswa dari kerajaan sana Beasiswa dari kerajaan sini Laitu Sekarang kebetulan Masih dibuka Untuk yang kemenak ya Sampai 20 Sampai akhir April ini Sampai akhir April Nah untuk S2-nya Masih mendapat beasiswa juga Atau enggak? Wah itu Enggak Saya wajah ya Berat nih Berat ya Itu karena Udah abis kuota Atau karena Udah kamu Udah abis limitnya ya Selama S1 Sudah di Beasiswai Atau Karena Udah gak qualified lagi nih Enggak Ini Emang beasiswa yang dari kerajaan Insin Dari kerajaan Maroko Ini hanya untuk S1 saja Ya Jadi Teman-teman yang S2-nya itu Dapat beasiswa Itu rata-rata dari Indonesia nih mbak Cuman mereka itu Mau Mau Libur dulu Masalahnya Maksudnya Libur dulu tuh Libur dulu Stay di Indonesia dulu Buat Nunggu Pembukaan beasiswa Yang baru ini Yang dari Indonesia Masalahnya Stay di Indonesia Enggak tepat waktu Dalam artian Waktunya itu Enggak pas ini Baru selesai administrasi Kelulusan S1-nya S1 yang di Maroko ya Yang di Maroko Nah Indonesia Mulai Udah ditutup Beasiswa kayak LPDP LPDP Betul Nah itu Mereka udah tutup Udah tutup Sini malah Baru selesai administrasinya Jadi gak pas gitu lho mbak Enggak pas Berarti terkendala disana ya Terkendala di waktu Ketemulah waktunya Antara Selesai administrasi sini Sama yang Pendaftaran Beasiswa Indonesia itu Berarti untuk yang S2 ini Mencoba untuk mandiri ya Mencoba mandiri Mencoba Mencoba sengsara Habis berapa tuh kira-kira tuh Satu semester Nah ini Kalau disini tuh mbak Biar pendidikan itu gratis Kalau pendidikan itu gratis Jadi ya mahal apa Biaya pendidikan di Maroko gratis Lalu ya membuat mahalnya apa Ya membuat mahalnya ya jelas Kehidupan sehari-harinya Di sini kan kami nyawa Apartemen sendiri gitu lho mbak Oh apartemen sendiri ya Apartemen sendiri Makan Listrik Belum lagi wifi Belum lagi kalau yang rokok kan Listrik wifi Itu satu apartemen itu berapa orang bisa isinya Kalau apartemen saya Ini berisi 6 orang 6 orang Tergantung sih mbak Kayak gitu tuh Tergantung tuan rumahnya Mengizini berapa orang juga Oh iya Tapi disitu apa bisa sambil nyambil kerja? Di sini Ada yang sambil kerja juga Ada yang sambil kerja juga Ada yang bikin tahu Mungkin terinspirasi dari AIT TN Cinta Benar Terinspirasi dari AIT TN Cinta Betul jadi pengusaha tahu di Mesir ya Iya Di sini ada yang jualan tahu Ada Laris tahunya Wah alhamdulillah laris mbak disini Oh laris ya Lebih mahal kan harganya daripada Indonesia Betul 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 Di Indonesia 5 ribu udah gede gitu ya dapetnya Iya disini sampai 25 ribu mbak Satu itu kecil lagi Tapi kalau nyambil itu lebih ke usaha ya Dagang gitu Maksudnya tidak Tidak kayak ngajar mungkin Part time di sekolah Enggak sih kalau ngajar enggak sih kayak Lebih ke itu Dagang kalau enggak jadi guide lah Jadi guide mungkin Jadi guide ya Oh iya oke 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 benar benar Reza mungkin boleh berikan satu pesan Untuk Pertama Pesan untuk mahasiswa Yang mau mencoba Melanjutkan kuliah ke Marokok dulu deh Tips and tricknya dulu Yang jelas ya Pesan saya untuk Kandidat-kandidat mahasiswa Yang mau meneruskan Jenjang S1 S2 Atau S3 di Marokok Pesan pertama Dilanyahin dulu masalah ilmu Arabnya Ya dari mulai Ilmu Arab ya Dari alatnya Atau sampai ke Ya kosakata dan lain-lain lah Masalahnya kalau Kok Sampean semua itu Enggak paham Arab sama sekali Terus belah Datang ke sini Itu gak akan mendapat Apa-apa ke sini Berarti emang Bahasa Arab yang utama ya Iya Bahasa Arab Terutama bahasa Arab Apalagi kalau Sudah bisa istilahnya Mahamin kitab Ya Alhamdulillah Banget Datang ke sini Alhamdulillah ya Berarti